Oke, halo guys. Perkenalkan, gue Anan. Kali ini gue mau ngasih sebuah tools buat kalian para programmer atau siapapun yang membutuhkan mirroring HP kalian ke perangkat kalian. Ini adalah tutorialnya. Jadi, kalian cari aja yang namanya SCR-Cpy atau Screen Copy sebenarnya. Dan ini gratis 100%. Dan kalian bisa download, kalian scroll aja ke bawah. Nanti kalian akan diarahkan ke get the apps. Kebetulan gue pake macOS, jadi gue pilih yang macOS. Kalian pilih aja. Terus, disini kalian sebenarnya tinggal nginstall melalui homebrew dengan cara brew install SCR-Cpy. Jadi, kalian ke terminal aja. Kalian paste aja brew install SCR-Cpy gitu ya. Gitu. Nanti dia akan nge-update, blablabla. Terus, yang kedua adalah unit ADB. Aksesible from your path. Nah, ini juga kalian perlu install, teman-teman ya. Nah, untuk nge-check apakah kalian punya ADB atau tidak, sebenarnya kalian bisa ke terminal lagi aja. Kalian bisa cek menggunakan ADB komen aja. Jadi, kalian ADB kayak gini. Nah, kalau misalnya not found, berarti kalian bener-bener belum punya ADB gitu ya. Brew install Android platform. Sebenarnya gue punya, teman-teman. Sebenarnya gue ada karena gue udah punya Android SDK. Tapi yaudahlah, kita downloading. Jadi, ada dua download di sini. Nah, ini udah beres nih, teman-teman. Jadi, kalau kalian ketik ADB, dia udah muncul kayak gini. Oke? Oke, disini gue udah beres installnya di kiri dan kanan seperti yang kalian lihat. Nah, langkah selanjutnya adalah kalian colokin HP kalian dengan laptop kalian dan pastikan kalian sudah di mode developer USB debugging on ya. Kalian cari aja lah USB debugging on itu apa nanti. Takutnya jadi lama videonya. Oke, next. Ini kita close dulu ya, guys. Ya, si terminalnya. Terus, kita buka yang baru terminalnya. Terus, kalian tinggal ketik aja SCR, CPY. Udah, enter. Ya, nanti dia akan langsung ngejalankan tampilan HP kalian. Dan bukan cuma itu, kalian di sini itu bisa, ntar ya, di sini itu ada banyak sekali fitur-fiturnya. Nah, seperti video, audio, kontrol, blablabla, blablabla, itu ada banyak banget, shortcut, dan lain-lain ya. Dan kalian juga bisa menjalankannya itu wireless gitu sebenarnya ya. Jadi, kalian cek aja apa aja yang bisa dilakukan di sini. Dan bahkan layarnya pas mati juga bisa. Jadi, layarnya mati biar emat baterai gitu dan lain-lain. Silahkanlah ya, kalian explore. Nah, ini udah berhasil di run tadi, tapi ada error mungkin ya. Nah, seperti yang kalian lihat, di sini ada error. Kalau kalian menemukan error seperti ini, itu karena di HP atau di laptop kalian, itu ada dua device yang kedeteksi. Nah, kebetulan, gue di sini lagi buka emulator ya. Jadi, karena seperti itu, kita harus pakai yang namanya slash D di sini. Nah, jadi kalian gini, SCR, CPY, slash D. Min D ini artinya device ya, guys ya. Atau kalian bisa pakai serial juga ya. Atau gini aja deh. Nah, jadi nanti langsung ke oper ke sini ya, layar HP kalian. Nah, ini adalah layar HP gue ya, guys ya. Jadi, kalian bisa slash-slash dari sini gitu ya. Dan ini cepat banget, smooth banget. Jadi, silahkan kalian coba aja. Sesimpel itu, guys. Easy banget. Dan kalau ada pertanyaan mengenai ini, kalian silahkan komen aja. Siapa tahu nanti bisa gue bikinkan videonya. Itu aja, sampai ketemu di video gue yang berikutnya. Bye.